Intro Welcome back to my channel guys Dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru seputar tim nasional Indonesia Kira-kira ada berita apa saja untuk hari ini ya Daripada kalian penasaran, simak video ini sampai habis Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys Jangan lupa untuk terlebih dulu, klik like dan subscribe channel ini ya guys Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanahaya Intro Jika kalian membaca berita ini pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 17 Maret 2021 Masa pertandingan resmi final AFP Cup 2021 Antara tim nasional Indonesia versus Thailand sudah dimulai Dan kalian bisa langsung menyaksikannya melalui kanal RCTI Plus Kebetulan kami sudah memiliki link live streaming untuk pertandingan tersebut Yang sudah kami setiapkan di deskripsi video ini Ikuti saja langkah-langkahnya dengan baik Dan kami mengucapkan selamat menyaksikan Partai final AFP Cup 2021 Striker tim nasional Indonesia U16 Ronaldo Joiber Kuate Tampil ganas bersama dengan tim senior Madura United Hal itu ditunjukkan saat Laskar Satekera melakoni Lega Ujoba menghadapi Arema FC pada Senin 15 Maret 2021 kemarin Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 itu Ronaldo sukses mencetak satu gol ke Gawang Singoedan setelah mampu menyelesaikan asis dari playmaker asal Brazil Hugo Gomez dos Santos dengan baik Terkesima pelatih Rahmat Darmawan pun memberikan pujian seperti ini Pemain muda cukup baik Bahkan untuk Ronaldo di usianya yang masih belum mencapai 17 tahun Ia sudah bisa mencetak gol dalam OJ Tanding Kami pasti akan memberikan peluang bagi para pemain muda yang sudah siap untuk itu Ucap Rahmat Darmawan Seperti yang ikuti dari tribunews.com 17 Maret 2021 Seperti yang telah kita ikuti bersama guys Jika tim nasional Bolivia digabarkan menolak undangan dari tim nasional Indonesia untuk melakoni Liga Ujoba Federasi Sebak Bola Bolivia lebih memilih untuk meladangi tantangan dari tim nasi Ecuador Meski tidak dijelaskan secara detail apa alasan mereka kenapa lebih memilih untuk menghadapi tim nasi Ecuador Penolakan Bolivia itu dibredisi karena jebloknya rank FIFA dari tim nasional Indonesia Seperti yang kita tahu, bagi negara dengan peringkat FIFA rendah Kebanyakan memang sulit untuk mengajak Ujoba melawan negara dengan peringkat FIFA tinggi So, bagaimana komentar kalian guys?